Sorry ya, kalau ini melenceng dari pemahaman Pak Ponto sebagai Saya bilang kemarin bahwa Orang sipil itu Mempergunakan TNI dan Polri dan oligarki Itu sebagai Tiang tangkan Sebagai defense Untuk mempertahankan kekuasaan mereka Dengan mempergunakan kekayaan mereka Ini oligarki membayar mereka Itu yang jadi persoalan di negara kita Kan, kalau Pak Ponto jujur aja Pernah percakapan Di anggota Dewan Seorang anggota MPR mengatakan Bahwa ini TNI atau Polri Atau ABI Adalah, dia bilang dia adalah Perman Pernah dengarkan itu? Itulah situasi Indonesia tercinta Seperti apa Kedepan kita ini? Yang berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia Seperti cerama-cerama Pandangan-pandangan yang diberikan Yusuf Kala Di berbagai organisasi Institusi-institusi, lembaga-lembaga Yang ada di negara, seperti kemarin Dalam PKS, dalam ICMI Dia masih membawa rana Adalah Orang yang pribumi dan yang pribumi Bicara Cina, bicara ini Dan yang saya pasti, Pak Saya jujur, Pak Ponto Kalau saya melihatkan sini Yang jadi biang keladi Masalah yang di kerusaha Republik Indonesia Itu Yusuf Kala Jernat Itu kenyataan Dan apa yang disampaikan Masalah Pak Yusuf Kala Itu sudah terdeteksi Di sini dan sudah banyak orang Yang mengkomplain itu Itu sudah banyak Jadi kita akan banyak Banyak masalah ini Nanti abis saya tujuh ini Masalah lagi Santiamir nanti akan bikin masalah itu Terpaksa harus membuarkan gelar ruang Dia nanti itu Tapi paling tidak Nanti sebenarnya lagi Dunia Indonesia berbuncah Dengan 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 resiko Gelar ruang dibubarkan Itu namanya itu Sebelum ke videonya Saya mau mengingatkan lagi Buat sahabat Smart Smart Lapa ingin agar Masyarakat Indonesia Terus berpancasila Dan berbudaya Nusantara Ikuti Perkembangan dari Percakapan Pak Suleman Hampir Di beberapa vlog Pak Suleman Kan kita diberikan Kemampuan mendeteksi Secara dunia Ini Ini masalah Kesenjangan hukum aja Kita masuk ke Masalah itu Kita kan dihadapi Kita jujur aja Secara Pemikiran Secara akademis aja lah Mari kita coba Buka cakrawala pikir Kekuatan-kekuatan Yang saya bilang aja Di organisasi Islam Itu sangat kuat Oleh sebab itu Pak Sentemir Dalam hal ini Mampu mendeteksi Kasus-kasus hukum Yang terjadi di lapangan Dalam konteks Pembicaraan saya Mereka punya Kemampuan finansial Yang luar biasa Itu-itu sudah Enggak bisa Mereka Punya kemampuan Organisasi yang luar biasa Mereka sudah Tersistemik Terorganik Dalam satu sistem Nah ini Ini persoalan Personal hukum Yang Kita harus hadapi Khususnya ini Galarua Dia bisa deteksi Apakah kita Mampu Memelawan Kasus hukum ini Kalau dia Mobilisasi dengan ini Ya kan Cuman Kemampuan Pak Sentemir Dalam hal ini Dalam canda kutip Dia akan menggunakan Infrastruktur hukumnya itu Pakai itu Hukumnya itu Kalau kita mau pakai Hukum itu Perundang-undangan itu Kita mau diterapkan Dalam pengadilan Kita akan kalah Karena mereka Master mainnya Sudah disitu Sudah ada Saya bilang Contoh Di kehakiman Jujur aja Aliran-alirannya Islam Sudah masuk Itu zamannya dulu ya Saya kasih contoh Kasus Langsung di Mungkin pak Ingat itu Ya kan Itu masuknya Sudah masuk Sudah jaman dulu Mereka sudah tersistemik Di pengadilan Di mahkamah agung Saya bilang aja Dimana aja mereka Sudah tersistemik Itu sudah kelihatan Kekuatan mereka Sangat luar biasa Ya Kekuatan mereka Sangat luar biasa Sehingga kita yang ini Yang kecil ini Tidak punya kemampuan Masa Tidak punya kemampuan Finansial Itu kita jawab Memang kita Seolah-olah Melawan Melawan tembok Nah Tapi saya Enggak Kena dengan filosofi Melawan tembok Saya Saya Boleh katakan Itu melawan Najak kaca Yang boleh Kelihatan Dan boleh kita Terus Soalnya itu Yang kita jawab Nah Kalau saya Punya strategi Politik Hal-hal Bikin Indoksi-reduksi Hal-hal Yang kecil ini Kita angkat Ke permukaan Secara nasional Nah Ini Yang akan Mengkoreksi Negara Nah Boleh kita Bawa kerana-rana Seperti apa Yang terjadi Di Papua Seperti apa Yang akan Terjadi Di sanggita Laut Ya Umpamanya Penguasaan Tanah Oleh oligarki Hal-hal Begini Atau kita Hentar Ke masalah Masa TNI Karena dari Teguran itu Terkoreksilah TNI akan Menegur mereka Kenapa Bahasa saya Dari dulu Pak Ponto Sorry ya Kalau ini Melenceng Dari pemahaman Pak Ponto Sebagai Saya bilang Saya bilang kemarin Bahwa Orang sipil itu Mempergunakan TNI Dan Polri Dan oligarki Itu sebagai Tiang panjang Sebagai defense Untuk mempertahankan Kekuasaan mereka Dengan mempergunakan Kekayaan mereka Ini oligarki Membayar mereka Itu yang Di persoalan Ini Saya Kemarin Dengar Percakapan Masalah Papua Contoh Masalah Papua Sebenarnya Masalah Papua ini Diakibatkan Oleh Oligarki Dan orang Politikus Mempergunakan TNI Dan Polri Untuk berperang Antara mereka Di sana Tetapi TNI Ini kan Posisinya Saya tidak tahu Di mana Atau Atau Polri Dalam otak saya Dalam pemikiran saya Mereka Ditunakan Oleh Oligarki Dan Politisan Kan Kalau Untuk jujur aja Pernah percakapan Di anggota Dewan Seorang Anggota MPR Mengatakan Bahwa ini TNI Atau Polri Atau Aby Adalah Dia bilang Dia adalah Peman Pernah dengar Kan itu Ini persona Yang kita bicarakan Coba kita Adu dombakan Politikus Dengan TNI Dan Kenapa saya katakan Itu karena Dengan jalur-jalur Yang kecil ini Yang masalah Kasus sukung Kecil ini Ini yang menyebabkan Kaos nanti Di negara kita Inilah juga Yang saya tahu Pak Puntok tahu Seorang Baiz dulu Yang berbahaya Di negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti cerama-cerama Pandangan-pandangan Yang diberikan Yusuf Kala Di berbagai Organisasi Institusi Lembaga-lembaga Yang ada di negara Seperti kemarin Dalam PKS Dalam ICMI Dia masih membawa rana Orang yang pribumi Dan non-pribumi Bicara Cina Bicara ini Oleh sebab itu Pak Puntok Pak Puntok Sudah pengalaman Mendetiksi secara dini Baru antipasi Saya bilang Nanti kasus Pemilihan umum 2 di 4 Kalau terjadi chaos Sebenarnya Dari TNI Udah tahu Penyebabkan Karena apa Kan itu Mengaktifasi dini Mendeteksi dini Sebelum sesuatu terjadi Nah Di bawahnya ini Kita cermati Orang-orang ini Boleh saya simpulkan selalu Kalau terjadi keresuhan Perpecahan Di tahun 2024 Ini yang peladinya Biasanya di negara kita Ini yang jadi itu Paradisnya di negara kita Itu yang kita harus rubah Kalau tidak dirubah Kita hanya Berretorikan Ya Retorika Bagaimana ya Saya bilang Cuma Retorika yang Basis itu Oleh sebab itu Sebenarnya Kalau TNI Mampu Dia tanya Kepada Pemangku jabatan Yang orang-orang sipil itu Ada apa sih Di sana Baru anda Mempergunakan saya Untuk Berperang Atau Menggenosida Orang Papua Apa-apa di sana Tanya dulu Oh persoalan ini Ternyata Kalau masyarakat mengeluh Yang di Papua Kita sudah dengar Hampir semua Kekayaan alam Yang ada di sana Maupun kayu besi Kayu Kemarin pak Jujur saya Langsung Sumber primer Saya tanya Nanti Kalau saya bilang namanya Pak Poncok kenal orangnya Saya pasti kenal Itu orang udah pensiun Masih aktif dia Kerja di sana Dia punya kotex Sudah Dapat kenal Itu Bicara gitu Masalah kayu Masalah tanah Sudah dipetak oleh Orang-orang oligarti Yang di Jakarta Kendati ini Tidak didengar Oleh Saya bilang TNI All right Ini yang saya maksudkan Dengan bahasa-bahasa Yang Pak Sintemir katakan Yang hal kecil Kasus-kasus Wawan tidak dipenjakan Ini kita angkat Ya ini yang kita angkat Untuk bawa ke permukaan Oleh sebab itu Saya cuma minta Tolong Pak Ponto Sebagai pakar Saya bilang Sebagai akli Kadang-kadang Pak Ponto Angkat tangan Saya tahu Dalam percakapan-percakapan Mau bilang Disini salah Disini salah Tapi Tidak bisa berbuat sesuatu Cuma dikasih Untuk menyampaikan Mana yang salah Mana yang benar Gitu Oleh sebab itu Yang menurut saya Ya saya ulang Menurut saya Hal-hal kasus kecil Di negara kesatuan Republik Indonesia Yang terjadi diskriminasi Kita bawa ke permukaan Nah inilah Saya bilang Ada satu kesalahan Di negara kesatuan Republik Indonesia Oke Saya kasih contoh lagi Pak Contoh Tadi Pastor Paul Bicara yayasan-yayasan Yang ada di Indonesia Yang didirikan oleh Islam-Islam itu Itu Pak Itu sebagai Saya bilang Industri non-miga Salah satu di negara Kesatuan Republik Indonesia Setiap Yang tokoh-tokohnya Dini itu Mendirikan yayasan-yayasan Dan mengambil Keuangan negara Minta ke Departemen Sosial Proposalnya Berlu dikasih dana Tetapi Mereka tidak melihat Apakah dia mengajarkan Ternyata Hampir sebagian Mengajarkan Bagaimana mereka Melawan negara Tetapi Masih diberikan ruang Negara Diberikan ruang Oleh negara Memberikan sumbangan Departemen Sosial Departemen Agama Ya anak-anak Dididik tidak baik Kemarin Jujur Saya dengar Percakapan Dari seorang Kosor Dalam Katolik Dia bilang Apa kerja kamu Opa Kalau saya Itu menanam Jagung Menanam apa Di kebun Setelah itu Kami mendidik anak-anak Nah kalau Itu yang tidak Kawin-kawin Dia jelaskan begitu Ya pesantren Pesantrenya Saya gak tahu Lebih banyak Lebih condong Ya kan Mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam hal ini Tidak mengajarkan Pancasila Tidak mengajarkan Rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia Semuanya Diajarkan Bagaimana memusuhi negara Nah inilah Saya bilang Negara memberikan ruang Kepada Masyarakat Masyarakat Institusi ini Inilah mereka Yang terjadi Kemarin Pani demo Digunakan anak-anak Anak-anak kecil Digunakan demo Sebagai alapolit Ini yang rusak Di negara Tetapi tidak diantipasi oleh negara Nah yang terjadi Yang saya bilang tadi Ini konfliknya Jadi banyak Baya lagi TNI Bawa lagi Yang untuk Membelasi oligarti Dan orang-orang Politik Politik itu Itu maksud saya Yang harus Rubah Karakter negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau tidak mau dirubah Ya Negara kita Tidak akan maju Tahun depan juga Akan terjadi kerusuan Di negara Kesatuan Republik Indonesia Dan yang saya pasti Pak Saya jujur Pak Ponto Kalau saya melihat dari sini Yang jadi piang keladi Master main yang dikerusuan Republik Indonesia Itu Yusuf Kala Tetapi Mungkin Pak Ponto tanya Pak Teddy Coba kamu buktikan dari Coba buktikan dari Semua pidato-pidatonya adalah kebencian Terhadap orang minoritas Khususnya Cina Itu yang terjadi Itu Pak sudah jadi Dari zaman dulu Dari melinonya Keselurannya Palu Keselurannya Ambon Yang saya pantau Dari ke-98 Dia lagi bawa keselurannya 7 Ampa Semua dia coba bawa ke Dia coba berargumen dari situ Nah sekarang Kalau saya sama Pak Sentiamir Saya sudah mengerti Pemahaman-pemahaman hukum Cuma sekarang itu Yang kecil-kecil Kita bawa ke permukaan Supaya dari atas itu dengar Nah itulah Teori induksi-deduksi Terima kasih Pak Ponto Mungkin saya salah bicara Sama Pak Ponto Yang penting Saya sudah pertama Ketemu Pak Ponto di New York Walaupun Pak Ponto Mbak Istia Jabi Saya bisa ketemu Pak Ponto Oh Ya terima kasih Jadi memang Apa yang terlihat itu Memang sulit Untuk dibilang Tidak ada Karena Itu kenyataannya Sehingga yang golongan kecil ini Tidak bisa Jangan sampai membuka Peluang sekecil apapun Karena begitu ada peluang Ya itu Langsung Dimainkan Hukum untuk Menjerat Dan apa yang disampaikan Masalah Pak Yusuf Kala Itu sudah Terdeteksi disini Dan sudah banyak orang yang Apa yang Mengkomplain itu Itu sudah banyak Orang Tapi ya Hanya sampai disitu saja Hanya bisa mengkomplain Sehingga Terus mau kemana kita Kedepan Saya sendiri juga sudah bingung Mau kemana ke depan Kedepan begini Lihat Beberapa Mas Beberapa Percakapan saya Dengan si Tompul itu kan Bagaimana Penegakan hukum kita Sisti polisinya Seperti begitu Yang lain Seperti begitu Pak Mahfud bilang Sudah ada Industri hukum Ya Itulah fakta yang Yang dihadapi Sehingga Kalau kita tahu itu If you're strong Baik them If you're weak Join them kan Katanya begitu Katanya si Si apa Cleopatra Nah sehingga Kita tidak boleh Membuka Sekecil apapun Peluang Untuk Dicerang Karena Kita Karena ini Yang weak If you're weak Ya memang Harus hati-hati Kalau si Cleopatra bilang Join them Kawin lah dia Sama si Anthony kan Itulah Situasi Indonesia tercinta Seperti apa Ini ke depan Kita ini Indonesia tercinta Pak Punto Indonesia terseksa Indonesia terseksa Itulah Jadi kita akan Banyak Banyak masalah ini Nanti habis 1 Juni Masalah lagi Pak Santiamer Nanti akan bikinnya Salah itu Terpaksa harus Membuarkan Gelarua dia Nanti itu Habis terika Terpaksa harus Nanti aja Belum sekarang Itu Kusik Pak Nanti Meritu Sudah Dengan Dengan Itu tadi Dengan Risiko Gelarua Dibubarkan Itu namanya 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 Oh ya Pak Nanti setelah Juni Nanti Lihat Itu Terjadi Gelombang Kebingungan Itu Semoga Yang jelas Saya sudah Tes Peluruhnya Itu Pak Santiamer Yang saya tes Dan Hasil Kalau Pak Santiamer Sudah Ya 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 Udah Bener Kan Nah Itu Kira-kira Gitu Pak Memang Tidak Banyak Yang Bisa Dibilang Tidak Ya Mungkin Itu Kelihatan Jadi Kalau Posen Saya Memang Termasuk Saya Selama Ini Tidak Membuka Peluang Sekecil Apapun Walaupun Gayanya Ngomad Ali Sambil Nari Sambil Jep Kecil Kecil Aja Tapi Kecil Kecil Kan Matukaran Toh Nah Sari 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 Sari